Hai assalamualaikum teman-teman Selamat datang di Riga channel pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman cara memperbaiki press plastik seperti ini ya jadi ini press plastik saya atau impulsiler ini rusak tidak bisa panas Mari kita perbaiki jadi ini bisa kita buka dan dalamnya hanya seperti ini ya ini ada trafonya ini saklar ini saklar NONC oke jadi ketika kita tekan dia saklarnya posisi on ketika tidak kita tekan saklarnya tidak posisi nyala atau off Oke kita cek dulu untuk saklarnya ketika tidak kita tekan dia tidak terhubung kita lihat nah tidak ada perubahan tidak terhubung saat kita tekan kita lihat ini posisi saya tekan nah terhubung berarti saklarnya masih bagus berarti ada kendara lain silahkan teman-teman cek untuk kabel-kabelnya ini kalau saya lihat kabel-kabelnya juga bagus ya dan ternyata ini penghantar panas yang di atas ini yang lepas atau putus ya Mari kita buka ternyata penghantar panasnya disini yang putus Hai jadi setelah dari saklar ke atas mereka ada penghantar panasnya itu yang putus Oke kita buka ini tadi saya cepatkan biar tidak terlalu lama nah ini yang putus Hai Mari kita ganti jadi teman-teman saat kita beli baru kita juga diberi cadangan ininya ya kawat-kawat ini juga kita diberi satu cadangan Hai nah kita ganti untuk menggantinya caranya cukup mudah Oke ini tadi yang putus nah bisa kita ganti yang ini yang masih baru caranya cukup mudah kita cukup tempelkan atau paskan yang sebelah sisi kemudian ini ini ada springnya ya jadi untuk memasang bautnya teman-teman agak tarik agak tarik nah soalnya disitu ada springnya kalau tidak ditarik nanti tidak sampai nah posisikan lurus dan kencang kemudian kita pasang lagi oke itu kemudian ini saya cepatkan saja biar lebih cepat ini posisi setelah saya perbaiki dan ini setelah kita coba Oke kita lihat sudah bisa lagi ya Nah sudah kuat lagi Alhamdulillah memperbaikinya berhasil sudah bisa kita gunakan lagi Oke cukup sekian sering kali ini cara memperbaiki lagi atau mengganti timah itu kawat pemanasnya semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati